Live World Boxing hari ini, minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023, tersaji duel yang cukup seru yang jelas sayang untuk dilewatkan. Para pecinta tinju dunia akan disuguhkan duel elit kelas penjelajah, antara Mikael Lawal melawan Isak Cumberlain sebagai kartu utama hajatan ini. Sebelumnya, perhatian pecinta tinju tertuju pada laga kelas berat ringan, yakni Yos Hwabuatsi versus dan Aziz. Namun sayangnya, pertarungan itu terpaksa ditunda lantaran dan Aziz mengalami cedera. Duel Mikael Lawal versus Cumberlain sendiri akan berlangsung di York Hall, Inggris. Pertempuran ini akan memperebutkan gelar juara kelas penjelajah Inggris. Baik Lawal maupun Cumberlain sendiri, sudah menunggu lama untuk berada dalam satu ring. Jadi pertarungan di York Hall itu tidak mungkin dilewatkan, karena kedua petinju Inggris tersebut ingin menyelesaikan persaingan di antara mereka. Mulanya, kedua petinju ini dijadwalkan tarung pada bulan Mei lalu. Namun, Lawal harus mundur karena alasan medis, Cumberlain pun tanpa henti mengejeknya, dan sejak saat itu permusuhan di antara keduanya semakin menjadi-jadi. Mikael Lawal sendiri adalah petinju asal Inggris yang kini masih belum terkalahkan dalam setiap duelnya. Debut menjadi petinju profesional sejak tahun 2017, Mikael Lawal kini mengoleksi rekor 17 kali menang belum pernah kalah. Kehebatannya pun semakin meningkat, karena dalam empat laga terakhir yang dijalaninya, Lawal sukses memetik kemenangan lewat K.O. Petinju yang kini berusia 28 tahun tersebut, sangat optimistis bisa mencetak kemenangan K.O. atas Isak Cumberlain. Apabila saya mendaratkan serangan, tentunya bisa menang finish, saya akan mengalahkannya, dan saya mencari cara untuk menang, kata Mikael Lawal. Tidak mau kalah dalam Cywar, Isak Cumberlain pun menimpal ucapan Lawal. Saya akan memukul K.O. kamu, ini akan menjadi besar, akhirnya semua ini akan berakhir pada hari ini, dan saya akan dinobatkan sebagai juara baru divisi kelas penjelajah Inggris, kata Isak Cumberlain. Sementara itu, duel Mikael Lawal vs Isak Cumberlain ini, bisa disaksikan di channel DAZN Boxing, Minggu pagi waktu Indonesia bagian Barat.